...Turano dan para pemuda Kampung Tulung. Tanggal 26 Oktober 1945, di geluran orang-orang sibuk menyiapkan dapur umum yang pada waktu itu bersama dengan datangnya BKR yang dipimpin Bapak Ahmad Yani yang sudah siap menghadapi musuh yang berada di ibadah dari Kampung Tulung. Setelahkan umum, tanggal 28 Oktober 1945, pukul 5 waktu Indonesia Barat terdengar komando tembakan kemudian disusul rentetan tembakan di semua front Kota Magelang. Tembakan terdengar ramai, tidak ada hentinya. BKR yang disiagakan di Kampung Tulung dengan persenjataan apa adanya seperti senapan, pistol, sengan dan metraliur bersama pemuda serta rakyat yang bersenjatakan bambu rucing, keris, pedang, mulai bergerak tanpa ragu, maju terus, pantang mundur, menyerang tempat kedudukan musuh yang berada di badaan sampai jarak beberapa meter saja. Tentara sekutu dan nikah bertahan di dalam gedung. Ada pula yang memanjat kompon munggur. Pertempuran tersebut berjalan seru sehari penuh. Kemudian bala bantuan pasukan kita datang dari BKR dari Wono Sobo, Purwajo, Yogyakarta, dan Purwokerto memperkuat pasukan kita untuk mengusir penjajah agar segera akan tangan dari bumi Nusantara. Dengan serangan dan kempuran yang sangat dasyat itu, kemudian tak patlah bendera putih dikeluarkan dari dalam sebuah gunung oleh tentara sekutu. Hal itu diperkirakan pihak sekutu mungkin akan menyerang. Agak tetapi, BKR tetap waspada karena kaum penjajahan dalam posisi terdesak dan terjengit pasti akan menggunakan akal licik. Dengan menggunakan politik adu dombanya, pasukan sekutu dan nikah menghasut tentara Kedobutai Jepang. Pasukan gerak cepat-cepat yang berada di Semarang memfitnah BKR dan pemuda bahwa tawanan yang berada di Bagelang telah dibunuh oleh semua BKR dan para pemuda. Padahal sebenarnya tidak ada seorang pun tawanan Jepang yang dibunuh oleh BKR dan para pemuda. Tentara Kedobutai Jepang telah tersulut hasutan ketara sekutu dan nikah dengan pesenjataan yang masih lengkap kemudian bergerak menuju Magelang. Kampung Tulung Ajang Pertempuran Kampung Tulung sejak semula sudah diketahui oleh musuh sebagai tempat dapur umum dan markas BKR yang terkuat dan sangat strategis yang langsung mengancam gedudukan kejajah maka kejajah sangat serius dan memerintukan atas keberadaan Kampung Tulung. Pada kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Barat tentara Kedobutai Jepang dapat merembes ke kuburan dan menglarangan dan menghantam dengan tembakan senapan otomatisnya ke arah pertahanan BKR di Kampung Tulung. Maka kejadilah tembak-menembak dengan pasukan BKR tak terilakan lagi. Kemudian pasukan Kedobutai Jepang terus turun menyusuri pesawahan di Barat Daya dan selatan kuburan dan larangan terus naik masuk Kampung Tulung Utara dan mulailah pertempuran dengan pasukan BKR dan Pemuda karena kalah perjataan BKR dan pasukan Pemuda terdesak ke Barat di tepi Kali Progo sambil melindungi dan mengamankan rakyat yang mengungsi. tentara Kedobutai Jepang yang masih kuat serta lengkap senjataannya itu menyerang secara membambi buta dengan kejam membantai orang-orang yang mereka temui tak peduli laki-laki perempuan serta anak-anak dibunuhnya. Kedobutai mendobrak dari Tulung Utara terus ke selatan lewat selas-sela rumah dan pekarangan melindungi Kampung Tulung dalam waktu yang singkat saja tentara Kedobutai Jepang sampai di belakang kelurahan dan dikira teman BKR saja yang datang. Waktu itu di kelurahan banyak orang yang sibuk kerja di dapur di ruang tengah dan di penopo kelurahan sesuai dengan tugasnya masi-masi. Mereka tidak tahu bahwa yang datang di belakang kelurahan adalah bala tentara Jepang. Dengan sekonyong-konyol serta membambi buta kelurahan diserang oleh tentara Jepang. Tak hanya lagi banyak anggota BKR pemuda serta rakyat gugur di pendopo kelurahan. Mayat bergelipangan serta darah mengalir di pantai kelurahan di kampung Tulung. Mereka semua gugur sebagai pahlawan musuh bangsa. Pada akhirnya pasukan Kedobutai Jepang diberitahu oleh orang Jepang bekas Kedobutai yang bergabung pada BKR bahwa tidak satu pun tawanan Jepang yang dibunuh oleh para pejuang Republik Indonesia. menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh tentara sekutu Danika. Pada akhirnya tentara Jepang Kedobutai meninggalkan kampung Tulung dengan meninggalkan 42 orang pejuang gugur. Mereka gugur sebagai usuma bangsa. Oleh pemerintah desa magelang beserta rakyatnya setelah pulang dari moksi memakamkan para pejuang yang gugur di tempat mereka gugur saat itu baru beberapa waktu kemudian dipindahkan ke taman makam pahlawan gini Darvoloyo Magelang. Dari sejumlah 42 orang yang gugur saat itu 16 orang diantaranya adalah pemuda kampung Tulung dan hukum kelurahan Magelang. Adapun nama-nama dan asal pahlawan yang gugur saat itu adalah 1. Supawiro dari Kampung Tulung gugur di Kampung Tulung 2. R. E. Nurayat dari Kampung Tulung gugur di Kampung Tulung 3. Lusi dari Kampung Tulung gugur di Kampung Tulung 4. Mohamed dari Kampung Tulung gugur di Kampung Tulung 5. Kromopawiro dari Kampung Tulung gugur di Kampung Tulung 3. 6. Atmoroto dari Kampung Tulung gugur di Kampung Tulung 7. Imam Samsuri dari Kampung Tulu gugur di Kampung Tulu 8. Syafi'i dari Kampung Dukuh gugur di Kampung Dukuh 9. Ahmad Desiman dari Kampung Dukuh gugur di Kampung Tulu 10. Kartoli dari Kampung Dukuh gugur di Kampung Tulu 11. Sumario dari Kampung Dukuh gugur di Kampung Tulu 11. Seto dari Kampung Dukuh gugur di Kampung Tulu 13. Aladin dari Kampung Dukuh gugur di Badaan 14. Kartopawiro dari Kampung Dukuh gugur di Badaan 15. Rusmin dari Kampung Dukuh gugur di Kampung Tulu 16. Y. Ahmad dari Kampung Dukuh gugur di Badaan dan 26 orang anggota BKR gugur di Kampung Tulu Mereka semua gugur sebagai pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamakan pada tanggal 17 Agustus 1942 25. Demikian peristiwa sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi di Kampung Tulu Kelurahan Magelang pada akhir Oktober 1945 Magelang 17 Agustus 1978 Menyusul naskah 1. Surat Bid 2. Mujioro 3. Ersuroyo 4. Aba Rafi Pembina acara memasuki Penghormatan kepada Pembina acara Indonesia Raya, para tamu dipersilakan untuk berdiri Pembina acara Indonesia Raya, para tamu dipersilakan untuk berdiri Indonesia pembangsaan Thenası Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton